Akhirnya status pembokotan yang sempat melekat pada aktor tampan Rizky Bilar, resmi dicabut oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia hari ini, tepatnya Sabtu, 22 Juli 2023. Hal itu disampaikan oleh Kabit Humas KPI Pusat kepada awak media beberapa waktu yang lalu. Setelah menggelar rapat terbatas di ruang sidang kantor KPI di Jakarta, Komisi terkait langsung mengumumkan lewat siaran pers, yang bahwa suami dari Lesti Kejora telah diizinkan kembali untuk berkarir dan tampil di televisi maupun radio. Intruksi tersebut disampaikan. Mengingat banyak dari masyarakat selama ini yang bertanya-tanya terkait status dari Rizky Bilar di televisi. Oleh sebab itu, dengan keluarnya surat tersebut, maka sudah jelas bagi publik atas pertanyaan yang selama ini mereka tanyakan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Seperti yang diketahui, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya mengantongi izin kembali dari KPI untuk tampil di layar televisi setelah hampir 10 bulan diboykot karena permasalahan rumah tangganya yang terjadi pada September 2022. Kabar kembalinya pasangan artis tersebut diumumkan oleh pedangdut Inul Daratista melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Inul Daratista mengaku senang, anak didiknya dapat tampil kembali di televisi. Alhamdulillah, Masya Allah Tabarakalah. Senangnya. Monggo sayang bunda Inul semua dan fans bis Leslar dimanapun berada, siap-siap nonton ya, tulis Inul Daratista dalam keterangan pada unggahannya. Foto yang dipostingnya menampilkan potret Rizky Bilar tengah menggendong Bang Fatih dan berdiri di sebelah Lesti Kejora. Ketiganya mengenakan pakaian gelap berwarna senada. Dalam potret tersebut juga terdapat logo MNCTV. Namun, baik Inul Daratista maupun pihak MNCTV belum membeberkan program acara apa yang akan mendatangkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Beberapa warganet bertanya-tanya tentang keputusan KPI untuk menampilkan kembali pasangan tersebut di layar kaca. Bahkan salah satu warganet membandingkan kebijakan televisi Indonesia dengan Korea Selatan. Gak nyangka mereka comeback di TV lagi, tulis akun Krishyatta. Memang, Indonesia beda dari negara lain. Korea blacklist artisnya menunjukkan hancuran. Indonesia makin dibelajklist artisnya, makin bisa terekspos, komentar bunga cinta. Lo bukannya udah dibelajklist dari TV yang lakinya. Tambah Juhita. Meski begitu. Tak sedikit warganet lain yang mendukung kembalinya Rizky Bilar dan Lesti Kejora di layar televisi Indonesia. Siap nonton dan siap dukung dimanapun Leslar berada, sahut Nisaleni. Alhamdulillah demi Leslar siap begadang, ungkap Ratna Dewi. Masya Allah makasih Bunda Inul, selalu dong. Dimanapun Leslar berada siap nonton dan trendingkan. Sampai kapanpun akan dukung mereka, timpal Aila Monica. Terima kasih.